Hi everyone! As you can see, disini aku udah ada banyak banget Korean foods Jadi sebenernya aku tiba-tiba craving gitu gara-gara aku ngeliat mukbangnya Hyani If you guys know who Hyani is, if you watch her Jadi tadi malem aku nonton mukbangnya Hyani Terus aku nonton dia makan samyang pake kimchi And I'm just like, aduh rasanya gimana ya samyang pake kimchi Kayak honestly aku belum pernah nyoba sebelumnya samyang pake kimchi Biasanya samyang pake telur terus udah gitu kan Nah ini tuh pake kimchi Terus kayak hmm, is it gonna be more spicy or what? Kayak aku penasaran aja gitu rasanya And because of that, I decided to do a food video today Disini aku udah ada samyang ramen yang rasa original, yang spicy Terus disini I have Korean corn dog Yang satu mozzarella doang Terus yang satu tuh sosis pake cheddar cheese And last but not least disini aku ada homemade kimchi Dan aku pesen yang varian kimchi yang super hot and spicy Jadi katanya sih they claim to be more spicier than the original one Jadi I'm so excited to try this one Jadi tanpa lama-lama lagi If you have your own food, ayo kita makan bareng Atau if you just wanna upa Mari kita mulai makan Guys I honestly don't know where to start Sejujurnya aku belum makan siang loh Kayak aku bener-bener menyiapkan mental dan juga fisik aku untuk video ini sekarang I haven't had my lunch yet Terus kayak tadi aku super lapar banget gitu Cuman terkadang kalo aku super lapar banget Terus aku makan langsung banyak tuh kayak suka jadi gak enak perut gitu Jadi let's just see if I can make it through all the way I'm gonna take my first bite of tisamnya Kalo samyang mungkin sebagian besar dari kalian udah tau rasanya gimana ya Dan I'm sure most of you guys have tried this before Obviously ini kayak rasanya tuh pedes Cuman kalo spicy Korean biasanya mereka itu pedesnya lebih kayak pedes di lidah doang gitu But let's just find out Karena pedesnya tuh suka bikin kayak sampe nangis gitu But I'm usually okay with this Like it's not that spicy for me Cuman kalo kita gabungin sama kimchi I don't really know, belum pernah aku cobain sebelumnya So let's just try it Okay first bite Cheers It actually has been a while since I've last eaten samyang Udah cukup lama gitu loh aku gak makan samyang Yang bikin aku suka sama samyang Dan yang bikin aku pengen pesen samyang terus Dan beli samyang terus itu sebenernya lebih ke texturenya sih Karena aku suka banget sama texture noodles yang kenyal gitu loh It's good It's good Now let's cut the egg Disini telurnya tuh kayak stalinatum gitu So it's really really yummy It's really good Huh Any kinds of foods Terus yang pake telur tuh kayak Makin nikmatnya tuh bertambah Lebih 100 kali gitu Okay guys, sekarang aku penasaran banget Rasanya gimana sih kalo kita makan samyang Pake kimchi So let's try samyang with kimchi But before we try that Aku pengen nyobain dulu kimchi nya Just the kimchi alone aku pengen nyobain Karena this is homemade Terus dia made in Indonesia Jadi kayak aku penasaran gitu Let's try it out Bismillah That's good I have to take another bite I just have to Cheers Udah denger gak sih separa crunchy nya kayak Crunch 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 Oh my god it's so good Kimchi nya enak banget Kayak rasanya tuh bener-bener ngeresep banget ya Bumbunya And yes I feel like it is hot and spicy Cuman Gak sepedes yang aku bayangkan Aku udah kayak mikir Oh my god jajan-jajan Kayak pedesnya tuh bikin sampe sakit perut Tapi ternyata enggak And it's really good Rasanya tuh fresh banget I love it Crunchy banget Super satisfied Ya ampun aku tuh bikin video ini Karena aku penasaran Pengen makan combination Dari samyang sama kimchi But I can't stop eating the kimchi alone Okay moment of truth ya Kimchi plus samyang Let's try it out Samyangnya dulu It was kimchi Rasanya tuh kayak There's a party in your mouth Kayak bener-bener rasanya tuh Full of flavors Enak banget Spice plus spice Sumpah enak banget Ya tau gimana cara jelasinnya yah I guess you just have to try it out Kayak samyang Pakai kimchi Fresh banget Rasanya bener-bener fresh It's so so good I'm gonna take another kimchi bite Miam 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 So anyways I lovebing vegetables so much Jadi Kalo buat aku Kimchi tuh kayak bisa jadi Apa ya Kaya snack gitu loh I can totally see myself Eating kimchi While watching Netflix kayak ibarat orang Indonesia lagi enjoy makan rujak kali ya tapi bukan rujak juga sih karena kan ini lebih kayak ke side dish gitu ya kalau bagi mereka but I feel like for me this is more of a snack kayak tanpa aku harus campur pakai makanan pun aku bisa banget kayak ngemilin ini gitu loh I would totally recommend this to you guys apalagi ini homemade dan pastinya dia aman dan halal jadi kalau misalkan kalian mau pesen langsung aja pesen di Shopee yang tadi aku bilang dapur sakinahku harganya aku taruh juga di sebelah sini dan ini tuh aku pesennya 500 gram ya so it actually comes in a package like this segini itu 500 gram dan udah aku taruh disini just a couple of them gitu dan aku disini masih ada sekitar setengah lagi lah ya ini buat aku ngemilin nanti malam kayak fix banget ini bakal abis sih sekarang si kimchi ini fix dan dia tuh jualan kayak per kilo juga gitu loh kayak kalian bisa beli 1 kilo tadi aku mau beli 1 kilo langsung cuman I wanted to taste it first apakah enak apa enggak jadi sekarang aku nyesel kayak tau gitu aku beli yang 1 kilo aja karena supaya aku gak usah ribet-ribet lagi apalagi sekarang mau puasa kan jadi kayak kimchinya bisa ditaruh di kulkas gitu terus kalian bisa bikin so many kinds of foods with kimchi nah ini tuh kimchinya tipe potongan yang kecil-kecil jadi bukan kimchi yang cabagenya yang super big yang langsung kayak bisa kita roll gitu enggak tapi dia kayak yang udah dipotong-potong kecil gitu loh jadi lebih kayak kimchi bites pada umumnya oke next we're gonna try the corn dogs tapi aku mau makan ini satu lagi kalo boleh I love it oke guys nextnya aku mau nyobain corn dogs ini aku belinya dari opa corn dogs kalo gak salah ya namanya opa corn dogs or something yang aku beli di GrabFood I'm gonna insert it right here as well dan disini aku pesen yang rasa original mozzarella jadi ini full mozzarella terus yang satunya sausage with cheddar cheese sosis sisi cheddar cheese aku belum pernah nyobain sebelumnya jadi I'm excited to try that one tapi aku gak tau yang mana ya sebenernya ini jadi kita harus ngebain dua-duanya aja I'm just gonna try this one first kita liat ini isinya yang mana ya cheers bismillah ini yang isi sausage rasanya enak I love it and I love the batter aku suka banget sama si adonan tepung ini si cheddar cheese-nya tuh kayak ternyata dia gak lumer gitu ya jadi dia kayak udah mengeras gitu di dalam I don't know apakah karena ini udah dingin cuman yang penting sih tepungnya enak ya walaupun dia dingin tepungnya masih enak it's good ini pake kimchi ya kayaknya apapun pake kimchi enak deh oke next one I'm gonna try this one kalau ini sosis berarti ini yang mozzarella let's try this out I hope I get a cheese pole ngeliat menu Rahim cheers oh my god it's so good I love it sumpah aku gak ngebaringin kalau tadi aku makan ini disaat masih panas-panas pasti enak banget deh dan sebenernya this is not the first time aku pesen opa corn dog ini aku udah pesen sebelumnya dan waktu itu aku pesen ini dan aku makan disaat lagi panas-panas and I got a cheese pole jadi pas aku makan mozzarella cheese-nya tuh emang kayak lumer gitu loh jadi pas gigit dia kayak narik gitu cuman ini obviously karena dia udah dingin jadinya kayak begini I think we should have a corn dog dance corn dog, corn dog, corn dog bukan minuman ya tapi kayak corn dog gitu corn dog, corn dog lalu aku kayak gini terus dia melayang kayaknya aku nangis deh should I try next ini udah, ini udah yaudah ini lagi deh obviously aku gak akan menghabisin samyang-nya karena aku udah menikmati kimchi sama corn dog-nya jadinya nge-meal gitu loh by the way ada gosip jadi katanya samyang tuh bikin kayak versi yang lebih spicy lagi gitu loh cuman setau aku dia masih dijualnya di luar negeri kayak disini belum dijual but they have like a new version jadi katanya si samyang tuh bener-bener kayak pedes banget gitu kayak jauh lebih pedes daripada ini karena menurut aku samyang ini tuh gak pedes cuman kalo dimakan yang panas-manas pedes dan aku bisa sampe nangis gitu tapi bukan nangis yang kejar gitu ya kayak bisa menitikan air mata kayak cuman gak gak gitu cuman gitu aja let's eat the corn dogs again aku pengen makan yang mozzarella lagi karena super enak sebenernya kita kayak bisa bikin sendiri gitu loh di rumah ini cuman agak malas ya beli bahan-bahannya bun menurut aku ini harganya worth it banget kalo gak salah ini harganya belasan ribu I'm gonna insert the price over here karena dia tuh cukup besar as you can see jadi kayak makan satu pun sebenernya udah agak kenyang ya untuk cemiyuan by the way yang isinya sausage aku udah makan sausagenya setengah gitu jadi kayak jadi dia kayak kosong gitu isinya liat deh haaah kimchi kimchi dan kimchi ini tuh ada potongan wortel-wortelnya juga if you can see jadi dia kayak makin crunchy gitu loh by the way dari tadi aku makan kimchi masih santai-santai aja dan sekarang aku baru ngerasa agak pedes let me just drink for a second I can feel the spice di lidah aku udah mulai kerasa nih jadi kayak pedes nagih gitu loh menurut aku jenis kimchi kayak begini ini cocok banget buat lidah-lidah Indonesia yang suka pedes gitu loh oh nooo udah mau ambis cheers terakhir aku kenyalin juga ya mozzarella nya tuh super gurih terus adonan roti nya crunchy crunchy banget lagi dingin pun tetep crunchy dan teksturnya tuh empuk enak banget kayak makan bantal nah kalo untuk samyang samyang favorit aku itu yang carbonara yang bungkusnya warna pink I love that one so much karena samyang yang original aja kan udah kenyal ya cuman yang carbonara tuh kayak lebih kenyal lagi gitu I love it okay another bite of the samyang ini kayak last bite aku deh aku udah mulai kenyang dan aku bakal lanjutin makan buat nanti malem atau kayak nanti sore karena kayak perut aku bener-bener kosong banget jadi kalo aku langsung abisin semua ini takutnya nanti malah kembung kan jadi aku akan melanjutkan makanan aku nanti but I'm gonna take my last bite of the samyang okay guys kita udah sampe di akhir video kita kali ini thank you guys so much for watching semoga kalian had so much fun with me today kita hari ini makan-makan ya dan jangan lupa untuk like, komen di bawah ini dan juga klik subscribe thank you and I'll see you next time in in Terima kasih sudah menonton!